Terima kasih telah menonton 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 Dan 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 Baik Dan 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 kita semua miliki. Pemerintah dalam hal ini, pemerintahan komitul bersama dengan cybercrushing berkomitmen akan terus melakukan upaya meningkatkan literasi digital masyarakat lewat berbagai macam inisiatif kegiatan. Adanya berbagai inisiatif kegiatan literasi digital diharapkan dapat memfasilitasi dan semakin mendorong terwujudnya masyarakat digital di Indonesia. Keadaan normal yang baru, baik sekarang maupun pasca pandemi akan mempercepat proses digitalisasi di berbagai lingkungan hidupan kita. Maka dari itu, kita harus mempercepatkan SDM kita dengan keterampian digital yang sesuai untuk menghadapi perubahan ini. Akhir kata, mari kita membawa perubahan positif untuk Indonesia yang lebih baik. Kita ceritakan inovasi-inovasi berkualitas dengan mengembangkan talenta dan memaksimalkan potensi masyarakat digital di Indonesia. Bersama kita dapat melalui pandemi dengan menjadi lebih baik dari masa sebelumnya. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Selamat menikmati kegiatan, tetap semangat, dan salam migrasi digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih kepada Bapak Samuel A. Pangerapan, selaku Dirjen Aptika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, atas kata sambutannya pada pagi hari ini. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke pembahasan dari para narasumber yang sudah hadir pada pagi hari ini, kita akan berbincang dulu dengan key opinion leader kita, yaitu Mas Leon Lai Legoh. Apakah sudah bergabung bersama kami, Mas? Sudah, sudah. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini, Mas? Baik, baik. Alhamdulillah. Mosisi di mana, Mas, sekarang? Di Bandung. Di Bandung. Iya. Oke, baik. Bagi para peserta, izinkan saya untuk memperkenalkan terlebih dahulu. Mas Leon Rai Legoh ini merupakan owner dari RM Legoh. Dan yang saya ketahui, beliau juga merupakan seorang musisi. Baik. Mas Leon. Sekarang kesibukannya apa aja, Mas? Saya mengurus restoran, namanya Rumah Makan Legoh, sama berkegiatan di bidang musik. Bersama band saya, Koil. Nah, di kondisi pandemi ini, bagaimana, Mas? Masih bisa berjalan sesuai pada umumnya, atau ada hambatan yang bisa? Dengan ganggu diberlakukannya PPKM darurat ini, berarti untuk restoran sih, hanya bisa take away sama order online, tidak diperbolehkan untuk dine-in. lumayan buat usaha-usaha restoran, memang lumayan susah. Terkena dampak, ya? Terkena dampak, ya. Nah, berhubung kita pada hari ini akan membahas mengenai tips dan pentingnya internet sehat, Mas. Nah, bagi Mas Leon, atau sebelumnya Mas Leon sendiri, itu biasanya menggunakan aplikasi atau social media apa aja sih? Saya yang saya pakai, Instagram, Facebook, Twitter. Biasanya untuk apa aja, Mas? Apa untuk bikin konten? Ya, kebanyakan untuk promo restoran. Promo restoran untuk menyampaikan info-info buat para pelanggan, kemudian juga untuk kebutuhan band juga, sama kita pakai social media juga. Menurut Mas Leon, dengan menggunakan social media ini, efektif nggak sih, Mas? Untuk saat ini sangat efektif, dan apalagi pada saat pandemi gini, saat pandemi gini, sosmed itu jadi salah satu cara yang paling efektif untuk kita menyebarkan info, melakukan promo, melakukan branding juga. Saat ini, social media adalah cara yang paling efektif. Mungkin benar istilah yang menjauhkan, yang dekat, membuat kita tidak perlu keluar rumah untuk melakukan promosi lagi. Orang-orang tinggal membuka HP, sudah tahu bahwa jaman sudah berubah. Membukan logo, sudah ada promo. Berarti sekarang, kesibukannya yang masih bisa dilakukan, hanya memasak aja, kalau untuk si Bennya sendiri, sudah sedang postpone dulu. Ya, Ben paling ada, karena masih ada virtual, untuk kita main gitu. Langsung virtual. Konser virtual. Iya. Oke, baik. Baik, Mas. Nanti kita akan berbincang-bincang lagi di akhir sesi dari webinar pagi hari ini, karena kita akan masuk ke pembahasan dari para narasumber. Mas Leon sudah tidak sabar juga bukan? Iya, pengen mendengarkan. Baik, sama seperti peserta lainnya. Baik, terima kasih banyak Mas Leon. Terima kasih. Mas informasinya yang sudah disampaikan. Baik, sebelum masuk ke pembahasan dari para narasumber, izinkan saya untuk membacakan tata tertib yang ada pada webinar literasi digital. Tata tertib pada webinar literasi digital. Peserta yang hadir, harap memperhatikan tata tertib sebagai berikut. Yang pertama, peserta sudah dapat bergabung pada Zoom meeting 30 menit sebelum acara dimulai. Kedua, demi keamanan bersama, peserta yang diizinkan masuk adalah peserta yang telah mendaftarkan dirinya melalui link pendaftaran. Ketiga, sebagai wujud ketertiban, peserta harus menyesuaikan nama akun Zoom dengan format sebagai berikut. Nama peserta, underscore, nama instansi. Yang keempat, peserta diharapkan untuk mematikan mikrofon dan menyalakan kamera secara selama acara berlangsung. Yang kelima, bagi yang ingin bertanya, dapat bertanya melalui kolom chat dengan format nama, apa pertanyaannya, ditujukan kepada siapa pertanyaannya, dan nomor telepon yang terintegrasi dengan e-wallet. keenam, peserta diharapkan mengikuti seluruh rangkaian acara dengan hikmat dan tertib. Jadi, dimohon bagi para peserta untuk tidak menggunakan fitur chat pada Zoom meeting ini untuk melakukan absensi dan memberikan komentar yang tidak sesuai atau tidak sopan. ketujuh, seluruh rangkaian acara akan direkam dan disimpan oleh panitia sebagai motor pertanggung jawaban. Baik, bagi peserta, demikian tata tertib pada webinar retrasi digital yang telah dilaksanakan pada pagi hari ini. Nah, jadi saya ingin menjelaskan terlebih dahulu bahwa kita akan mendengarkan pemaparan dari para pemateri terlebih dahulu yang nantinya di sesi berikutnya adalah sesi tanya-jawab. Jadi, bagi para peserta, mohon untuk menuliskan pertanyaan di kolom chat yang nanti akan kami beri kesempatan untuk berhubungan pada narasumber. Nah, saya juga ingin mengingatkan bahwa pada webinar retrasi digital ini akan ada 10 pemenang yang bisa memberikan pertanyaan terbaik. Nah, yang nantinya akan mendapatkan voucher e-money dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Empat diantaranya dapat berkesempatan untuk menyampaikan pertanyaannya langsung kepada narasumber. Baik, tanpa berlama-lama lagi, pada hari ini kita akan membahas tema mengenai tips dan pentingnya internet sehat yang akan diulas dari sisi etika digital, budaya digital, kecakapan digital, dan keamanan digital. Yang pertama, kita akan mendengarkan pemaparan materi mengenai etika digital dari Ibu Diana Amalisari, MSI. Selamat pagi, Ibu Diana. Selamat pagi, Bapak Altindi. Apa kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah sehat. Bapak, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Baik, Ibu Diana posisi di mana Bu? Saya tinggal di Bogor, Bapak. Saya tinggal di Bogor. Baik. Para peserta, saya ingin memperkenalkan bahwa Ibu Diana Amalisari, MSI, merupakan seorang akademisi pembentukan karakter. Ya, Bu ya? Ya, betul. Pada hari ini yang akan membawa materi mengenai etika digital. Apakah Ibu Diana sudah siap untuk menyampaikan materinya pada pagi hari ini? Sangat siap sekali dan sangat senang sekali untuk hadir di sini. Baik. Izinkan saya untuk mengingatkan bahwa pemaparan materi akan berlangsung selama 20 menit dan izinkan saya untuk mengingatkan nanti di sisa 5 menit waktu terakhir. Baik, kepada Ibu Diana waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Alkindi Hakim sebagai moderator pada acara webinar hari ini. Sangat pagi Ibu dan Bapak pembicara webinar hari ini. Ibu Ratno Intan, SSOS, MPSIT. Bapak Ribut Julianto, SKOM, MTI. Bapak Jeffrey Randani, MPDCHCHI. Dan juga Bapak Kol, Mas Leon, yaitu owner rumah Makan Legoh yang ada di Bandung. Selamat pagi juga untuk para peserta webinar hari ini di Kota Metro Lampung. Dalam webinar tips dan pentingnya internet sehat, saya sangat senang sekali bisa hadir dalam webinar yang diadakan atas kerjasama antara Kominfo, Indonesia Maju, dan Cyberkreasi dalam rangka membuat Indonesia menjadi cakap digital. Pada hari ini, perkenankan saya, Diana Amalia Sari, untuk membahas mengenai beretika di ruang digital. Seperti yang kita ketahui bersama ya, sudah satu tahun lebih, hampir kedua tahun ini, kita di masa pandemi yang mengharuskan kita ada di rumah dan berinteraksi terbatas di dunia nyata. sehingga banyak yang kemudian beralih kepada interaksi menggunakan media maya. Masyarakat Indonesia saat ini tidak bisa dipungkir juga, selalu berhubungan dengan handphone, smartphone, media sosial, aplikasi percakapan, dan yang lain-lain, sehingga spending time atau penggunaan waktu yang pertama kali dicari, spending time yang dilakukan tidak bisa lepas dari gawai. Dari bangun tidur pun, yang pertama kali yang dicari adalah gawainya. Bukan yang lain ya, bangun tidur langsung gadgetnya yang pertama kali diambil, kemudian buka sosial media, aplikasi percakapan, ada apa di sana, kemudian berinteraksi dulu di sana, baru mengerjakan yang lainnya. Ini juga tidak bisa dipungkiri bahwa pesatnya teknologi saat pandemi ini membuat masyarakat lebih banyak menghabiskan waktu dalam mengakses internet, karena biasanya tidak tahu lagi untuk melakukan apa, karena selalu di rumah, sehingga ada gadget, ada laptop, spending time atau penggunaan waktu banyak menggunakan internet, baik itu bersosial media ataupun aplikasi percakapan. Sehingga di sini perlu sekali kita menenamkan etika di ruang digital. Di sini saya akan mengajak teman-teman yang hadir dalam webinar hari ini, mari kita berbahasa yang benar dan beretika di ruang digital. Seperti yang kita ketahui di sini, penggunaan media digital di Indonesia berdasarkan VR sosial yang dilansir dari datareportal.com di bulan Januari 2021, populasi warga Indonesia itu sekitar 274,9 juta orang, sedangkan yang terkoneksi dengan mobile yaitu sekitar 345,3 juta orang atau penetrasinya sekitar 125,6 persen, pengguna internetnya adalah 202,6 juta orang, kemudian yang aktif di sosial media yaitu 170,0 juta orang. Kalau bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya, ini ada kenaikan populasi penggunaan mobile phone, internet, penggunaan internet dan penggunaan sosial media itu kenaikan populasinya sekitar 1,1 persen kemudian penggunaan kenaikan penggunaan mobile phone-nya itu sekitar 1,2 persen sedangkan penggunaan internet user-nya itu sekitar 15,5 persen ini sangat tinggi sekali kalau misalnya kita lihat untuk penggunaan internet di saat pandemi dari Januari 2020 sampai dengan Januari 2021 itu peningkatannya lumayan signifikan kemudian yang aktif di sosial media pun semakin bertambah yaitu 6,3 persen yaitu bertambah sekitar 10 juta orang nah dari data ini kita bisa melihat bahwa kebiasaan menggunakan internet kebiasaan dalam menggunakan sosial media itu harus juga dibarengi dengan kecakapan dalam penggunaan gadget dan gawai itu sendiri selain itu juga bagaimana berinteraksi dan beretika yang baik dan benar bukan saja yang baik dan benar tapi juga mampu untuk menganalisis informasi-informasi yang didapatkan apakah penting untuk di-share kembali ataupun tidak itu harus dipahami oleh kita semua agar kita cakap dalam media sosial ini bisa kita lihat bahwa dalam satu hari time spending di dalam media sosialnya itu sendiri kita menggunakan waktu dalam menggunakan internet adalah 8 jam 52 menit bisa dibayangkan dalam satu hari kita menggunakan 8 jam 52 menit dalam berinteraksi spending time dalam menonton televisi atau streaming itu sebanyak 2 jam 50 menit ini biasanya menonton youtube video-video streaming atau misalnya kalau sekarang banyak streaming korea ini termasuk ke dalam 2 jam 50 menit kemudian spending time di penggunaan sosial media ini ada 3 jam 14 menit ini sangat tinggi sekali sehingga memang penting untuk kita mampu bercakap kita wajib untuk cakap dalam berinteraksi di media sosial nah ini paling banyak media sosial platform yang digunakan di Indonesia itu adalah youtube kemudian whatsapp instagram facebook twitter facebook messenger bisa dilihat di 5 teratas disini itu kita bisa selain menonton mendapatkan informasi tapi juga kita bisa berinteraksi di dalamnya bisa menuliskan komentar bisa apa bisa berinteraksi dengan orang-orang yang ada di kolom komentar tersebut nah disinilah yang harus kita waspadai bahwa ketika kita berkomentar haruslah menggunakan bahasa yang baik dan hindari untuk menggunakan head speech atau penggunaan bahasa-bahasa yang tidak baik dan kemudian kita nah disini adalah pentingnya pemahaman etika berkomunikasi di ruang digital mengapa penting dalam pemahaman etika berkomunikasi di ruang digital seperti yang kita ketahui bahwa di dalam dunia nyata kita juga ketika berinteraksi dan melakukan komunikasi kita juga wajib memiliki etika dalam berkomunikasi begitu pun ketika kita berada di ruang digital maka kita wajib untuk beretika yang baik di internet biasanya disebut dengan net ticket menurut KBBI KBBI net ticket adalah etika berinternet disini sama halnya dengan dunia nyata dunia maya atau penggunaan internet juga memiliki etika atau tata tertib atau sopa santun dalam berinteraksi di ruang digital saya disini lebih akan menghighlight atau menggarisbawahi bahwa ketika kita beretika di dunia internet atau di ruang digital penting untuk penggunaan bahasa yang baik saat berinteraksi di ruang digital sehingga perlu diperhatikan ketika kalian menuliskan komentar-komentar atau menciptakan sebuah konten di dalam media sosial kalian jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan untuk pembacanya itu sendiri bahkan untuk kalian apalagi yang kita ketahui bersama bahwa jejak rekam digital itu tidak bisa hilang 5-10 tahun mendatang rekam jejak itu akan ada dan akan selalu mengikuti kita sehingga sehingga kalau misalnya kita misalnya ada melakukan hal yang penting itu yang akan dilihat selain informasi-informasi pribadi anda yang dilihat yang lainnya adalah jejak digital kalian apakah kalian pernah menggunakan hate speech kemudian cyber bullying atau yang lain sebagainya kemudian etika berinteraksi di dunia digital terutama social media juga harus dipahami bersama karena penggunaan social media itu sangat luas sekali dan masif sehingga harus memperhatikan etika saat berinteraksi etika berinteraksi di ruang digital karena kita terkoneksi secara global sehingga pengguna internet itu berasal dari berbagai negara di dunia sehingga memiliki budaya yang masing-masing bahasa istiadat yang berbeda sehingga perlu yang memperhatikan yang namanya etika berkomunikasi yang baik jangankan di global atau di berbagai negara di Indonesia saja budayanya bermacam-macam bahasanya pun bermacam-macam sehingga penting untuk memperhatikan bagaimana kalian menyematkan tulisan di kolom komentar atau konten yang akan kalian posting kemudian penggunaan bahasa ketika anda berinteraksi penggunaan bahasa yang baik dan benar juga tetap harus memperhatikan konteks dari percakapan yang sesuai dengan kondisinya jadi ketika kita mau berinteraksi di dunia digital itu harus memperhatikan juga selain bahasa yang baik tapi juga konteks dari percakapan tersebut jangan keluar dari konteks pembahasan yang ada perhatikan juga ambigu makna kenapa ambigu makna itu karena penggunaan kata ambigu itu akan bisa menciptakan multi tafsir atau salah tafsir dari penerima informasi sehingga takutnya itu akan terjadi akibat terjerat akan terjadi terjerat hukum jadi kita juga perlu untuk memahami bahwa ada sangsi-sangsi undang-undang yaitu undang-undang ITE yang harus diperhatikan ketika kalian berinteraksi di dunia digital penggunaan internet juga itu anonymous atau kita tidak tahu siapa saja yang menggunakan media sosial atau ruang digital sehingga karena kita tidak mengetahui identitas asli saat kita berinteraksi maka bijaklah dalam berinteraksi di media sosial kita tidak tahu orang yang kita ajak bicara itu orangnya seperti apa kemudian dari budaya yang seperti apa kemudian tingkat emosinya seperti apa sehingga kalian juga harus memahami bagaimana bijak dalam berinteraksi di media sosial kemudian ketika kalian mendapatkan informasi jangan langsung menyebarkan baca dulu informasi dengan cermat sebelum membagikan informasi tersebut jadi lebih baik saring dulu sebelum di sharing cermati fikirkan apa yang menjadi kepentingan apakah perlu informasi yang anda dapatkan ini untuk dibagi kembali atau tidak jadi harus difikirkan kembali kepentingannya untuk masyarakat secara luas dan kepentingannya untuk anda sendiri kemudian pesan yang disampaikan adalah kunci jadi sebelum pesan dikirimkan atau diposting atau di-share perlu memikirkan konten yang baik sering sebelum sharing hindari head speech atau ujaran kebencian karena apa nanti kalian akan ketika terjadi ujaran kebencian takutnya kalian akan terjerat di undang-undang ITE dan yang menerima informasi dari ujaran kebencian kalian tidak menerima hal tersebut jadi hati-hati nah selain itu ketika kalian mendapatkan informasi sebelum membagikan informasi tersebut di dunia maya atau di sosial media lebih baik cek dulu kebenaran informasi atau berita yang kalian dapatkan apakah itu harus di-keep sendiri mohon maaf waktu yang tersisa tinggal 3 menit lagi ah ya baik terima kasih yang pertama adalah lakukan verifikasi terlebih dahulu atas informasi yang anda dapatkan untuk menghindari miss atau disinformasi contohnya kalian bisa menggunakan tools dari google check tools kemudian mafindo cek fakta dan cek laman resmi cek laman resmi yang informasi tersebut adalah laman resminya atau bukan kalau misalnya bukan laman resmi lebih baik tidak untuk di-share kembali laman resmi artinya adalah website-nya benar-benar resmi atau tidak kalau misalnya bukan .ac.id atau yang resmi.com itu jangan langsung kalian sebarkan kembali kemudian yang kedua adalah pahami maksud informasi dengan melakukan seleksi dan identifikasi dari informasi yang kita terima jadi ketika kalian dapatkan informasi kalian perlu pahami dulu informasinya kemudian seleksi dan identifikasi terlebih dahulu kemudian yang ketiga jangan asal menyebarkan pesan tanpa memastikan kebenarannya sebelum membagikan kalian wajib untuk verifikasi terlebih dahulu kemudian cek faktanya seperti apa yang ketiga baru pertimbangkan urgensi dan manfaat dari informasi yang kalian bagikan jadi penting gak sih untuk dibagikan apakah akan mengganggu keseimbangan atau informasinya akan menyebabkan kegelisahan dari masyarakat atau yang lain sebagainya lebih baik jangan kalau tidak ada manfaatnya bagi kalian karena ini kembali lagi akan menjadi momok yang buat Anda akan terjerat hukum dan menjadi catatan di dunia digital bagi kalian ini ada tiga jenis gangguan informasi misinformasi disinformasi dan mal informasi yang misinformasi ini beritanya tidak benar tapi banyak masyarakat yang tidak tahu bahwa informasi tersebut tidak benar sehingga membagikan jadi disini kalau misinformasi kadang-kadang kalian tidak tahu akan berdampak buruk sebenarnya kemudian kalau misinformasi sebenarnya tahu bahwa ini informasi tidak benar tapi masih menyebarkan juga sedangkan mal informasi adalah hanya sepenggah informasi yang benar kemudian di recreate kembali atas dasar untuk merugikan orang atau kelompok tertentu jadi kenali tiga gangguan informasi jangan sampai kalian menjadi masuk pusaran hoax dengan masuk ke dalam tiga jenis gangguan ini kemudian etika dalam berinteraksi di dunia digital yang pertama jangan pernah dengan alasan apapun memberikan informasi pribadi keep itu untuk diri sendiri karena itu takutnya akan disalahgunakan di media internet kemudian yang kedua fokus pada topik yang akan dibahas jangan melantur ke hal yang lainnya gunakan bahasa yang baik bahasa yang baik akan mencirminkan orang yang sopan dan beretika yang baik hindari menggunakan huruf besar atau penggunaan tombol caps lock jadi huruf besar itu artinya ketika kalian menggunakan huruf besar ketika berbicara di sosial media itu adalah kalian seperti berteriak memaki dan yang lain sebagainya kemudian yang kelim apalagi dengan orang-orang atau komunitas yang baru kalian temui kemudian kalian menggunakan caps lock dalam penulisan itu hindari hal-hal yang seperti itu hati-hati terhadap informasi yang diterima balik lagi yang seperti tadi ketika kalian mendapatkan informasi kalian verifikasi dulu kemudian cek kebenaran data baru fikirkan kembali apakah penting untuk disebar ulang atau tidak kalau misalnya tidak perlu keep untuk informasi sendiri terlebih kemudian yang keenam batasi informasi yang kita sampaikan kita wajib dapat membatasi informasi apa saja yang boleh dan tidak boleh disebarkan dalam internet jadi yang punya batasan dimulai dari diri sendiri karena kitalah yang akan mengetahui bagaimana informasi ini akan berimbas kepada masyarakat di luar sana kemudian yang ketujuh hindari personal attack seringkali ketika kalian berbicara di dunia digital atau forum forum diskusi kadang-kadang emosinya suka terbawa emosi sehingga kadang-kadang bikin memanas dan kosa kata yang digunakan itu tidak sopan jadi kendalikan diri Anda ketika kalian berinteraksi di forum-forum tertentu hindari personal attack dan jangan sampai kalian terbawa emosi ketika berinteraksi kemudian pahami hak cipta artinya jangan terlibat dari aktivitas penculian dan penyebaran data dan informasi yang memiliki hak cipta karena ketika kalian memiliki informasi tersebut kalian takutnya akan berhubungan dengan undang-undang ITE nah ini sanksi undang-undang ITE bisa kita lihat ada pasal 27 junction 45 kemudian pasal 25 junction 45 dan pasal 29 junction 45 ini masing-masing ini ada perubahan undang-undang ITE dari tahun 2008 nomor 11 ke nomor 19 tahun 2016 mungkin ini sedikit informasi atau etika bagaimana cara beretika di ruang digital yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman di peserta webinar hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada Bapak Al-Kindi Hakim sebagai moderator Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih banyak Ibu Diana Amelisari MSI atas pemaparan materinya yang luar biasa dari pemaparan tadi saya meng-highlight bahwa kita perlu mensaring sebelum mensaring menurut saya itu merupakan hal yang penting di masa sekarang karena sekarang masih banyak info-info hoax gitu yang tersebar di masyarakat dan itu membuat kondisi di masyarakat juga semakin tidak baik atau tidak sehat Baik, terima kasih banyak kepada Ibu Diana Bagi para peserta yang ingin bertanya kepada Ibu Diana Amelisari silahkan tuliskan pertanyaannya di kolom chat dengan format nama apa pertanyaannya kepada siapa pertanyaan tersebut diajukan dan nomor tofon Bagi 10 penanya terbaik akan berkesempatan mendapatkan voucher e-money dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Bagi para peserta juga dimohon untuk kondusif pada kolom chat di Zoom Meeting ini Selanjutnya kita akan mendengarkan pemaapara materi dari narasumber kedua yaitu Ibu Reno Intan SSMPSIT Selamat pagi Ibu Reno Selamat pagi Mas Alkindy Apa kabar Mas? Halo Alhamdulillah baik Bu Suara saya terdengar tergang gak Mas? Terdengar Bu Baik Bu Reno merupakan seorang akademisi di bidang komunikasi keluarga yang pada hari ini akan membawakan materi mengenai budaya digital Apakah Bu Reno sudah siap untuk membawakan materinya hari ini? Sudah Suara saya terdengar Mas? Terdengar Bu Sudah siap Mas Baik Waktu dan tempat kami persilahkan untuk Bu Reno Intan Terima kasih Mas Alkindy Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi Menjelang siang untuk seluruh peserta webinar pada hari ini Sebelumnya izinkan saya untuk menyaparkan saya pada hari ini narasumber yang saya hormati Ibu Diana Amalisari Bapak Bapak Ribut Julianto Bapak Jeffrey Ramdhani dan yang saya hormati moderator kita Mas Alkindy Yang saya hormati juga key opinion leader kita Mas Leon Bapak owner RM Legoh Dan tentunya yang sangat saya banggakan seluruh peserta webinar pada pagi hari ini Saya lihat ini wajah-wajah mahasiswa kebanyakan ini jangan-jangan wajib ikut webinar ada syarat mata kuliah gitu ya diwajibkan untuk ikut tapi saya berharap semuanya tetap bersemangat karena ini ilmunya luar biasa sekali ya Insya Allah akan bermanfaat dan bisa diterapkan di kehidupan kita sehari-hari hari ini tadi ya saya sudah diperkenalkan juga ya sama Mas Alkindy saya dosen jadi suasananya saya berasa jadi berada di kelas ini ya saya melihat wajah-wajah mahasiswa ya jadi rindu ini ya kuliah ya hari ini saya diberikan kesempatan untuk sharing mengenai kiat mencegah kecanduan gawai nah ada nggak ya yang merasa dirinya kecanduan gawai apalagi selama masa pandemi saat ini ya nanti kita akan bahas kecanduan gawai itu ciri-cirinya seperti apa jadi nanti teman-teman bisa mengukur dirinya sendiri melihat menilai dirinya sendiri kemudian dampaknya apa kalau udah kecanduan terus dampaknya apa nah terakhir nanti kita cari tahu kita sama-sama belajar bagaimana sih caranya supaya kita tidak canduan ya jadi jangan sampai kecanduan sama yang namanya gadget atau gawai oke sebelumnya izinkan saya untuk share screen oke bismillahirrahmanirrahim jadi kita akan membahas tentang kiat cegah ya jadi bagaimana kita mencegah canduan jadi jangan kesampaian kecanduan gitu ya oke nah ini ya seperti yang kita ketahui tadi juga sudah dibahas oleh ibu Diana bahwa interaksi penggunaan gawai ini terus meningkat kita interaksi dengan gadget itu sudah meningkat gadget itu sudah jadi best friend-nya semua orang sudah jadi sahabatnya semua orang jadi bangun tidur yang dilihat pertama kali itu adalah gadget gawainya siapa yang WA itu ada berita apa di whatsapp atau di instagram gitu ya kemudian sebelum mandi let whatsapp lagi gitu ya let gawai lagi gitu ya jadi interaksi kita semakin meningkat nah anak jaman sekarang atau bahasa kerennya itu kit jaman now itu interaksi gadgetnya itu semakin tinggi karena karena mereka lahir mungkin ada ya diantara teman-teman lahirnya itu apa namanya istilahnya digital native jadi lahir ketika gadget itu sudah berkembang jadi ketika bayi itu sudah terbiasa dengan kamera gitu ya sudah terbiasa dengan media sosial gitu ya jadi sudah menjadi sudah menjadi bagian dalam kehidupan sehari-hari nah itu namanya kita sekarang berada sedang berada dalam revolusi industri 4.0 ya dimana menekankan digitalisasi jadi memang aktivitas kita itu banyak dilakukan secara digital ya mungkin teman-teman bisa melihat ketika masuk jalan tol kita pakai e-money ya membayar pakai e-money gitu ya misalnya kayak membelanja di minimarket ya pakai e-money gitu misalnya ya nah itu kan bentuk digitalisasi gitu ya dan ini sekarang sedang terjadi nah makanya kita interaksi dengan gawai dengan gadget itu meningkat ini salah satu alasannya nah yang kedua alasannya itu karena sekarang kita dalam bahasa pandemi ya jadi banyak aktivitas yang kita lakukan dengan menggunakan gadget atau gawai kalau mungkin sebelumnya gawai itu adalah hal yang dipakai ketika jam-jam istirahat ya mungkin teman-teman yang kuliah atau yang yang di SMP SMA gitu ya ketika setelah selesai belajar kemudian istirahat main gadget gitu ya mau main game misalnya atau browsing-browsing berita melihat media sosial dan segala macam tapi sekarang semua kegiatan digantikan terwakilkan dengan menggunakan gawai jadi belajar pakai gadget bermain pakai gadget komunikasi dengan keluarga dengan teman dengan guru semuanya kita pakai gawai gitu ya jadi semua kegiatan kita itu memang berputarnya itu di gawai gitu ya nah gawai itu sendiri atau teknologi digital itu ada dampak positif dan negatifnya nah dampak positifnya itu ya mempermudah komunikasi misalnya sekarang kita melalui webinar ini kita jadi mudah berkomunikasi tanpa saya harus jauh-jauh misalnya ke Lampung walaupun satu saat saya berharap bisa datang ke Lampung ya tapi sekarang kita diberikan kemudahan berkomunikasi dengan adanya gadget ya dengan adanya teknologi digital kemudian menghemat waktu dan biaya kayak misalnya jadi tadi Mas Leon memberi contoh ya ketika di masa pandemi beliau bisa mempromosikan dagangannya itu melalui Instagram misalnya gitu ya jadi itu menghemat waktu dan biaya kemudian menyalurkan hobi nah teman-teman yang suka menulis mungkin bisa menulis di blog misalnya atau di Instagram gitu ya bisa juga meningkatkan potensi misalnya belajar gitar bisa dilihat di Youtube yang hobi masak mungkin lihat di Youtube resep-resep makanan gitu kemudian juga bisa jualan online ya sekarang merupakan momen yang sangat tepat untuk teman-teman yang mau menjadi bisnismen nanti di masa depan untuk berjualan online jadi perkembangan teknologi perkembangan digital itu sangat membantu mengembangkan potensi kita salah satunya berjualan online itu tapi dibalik dampak positifnya ini ada dampak negatifnya juga nah contohnya apa contohnya yang pertama semakin mudah terpapar dengan kejahatan di dunia digital nah kejahatan dunia digital itu contohnya bagaimana cyber bullying gitu ya misalnya kita taruh foto di instagram gitu ya kemudian ada yang komen ih gendut banget sih sekarang gitu ya nah itu bentuk body shaming ya itu bentuk salah satu bentuk kejahatan di dunia digital atau misalnya kayak nonton film di website terlarang gitu ya website-website ilegal gitu kemudian juga pencurian identitas misalnya teman-teman taruh foto di sosial media kemudian fotonya di screenshot oleh orang lain diambil orang lain dan itu itu namanya pencurian identitas kemudian negatifnya itu masalah kesehatan karena banyak berinteraksi dengan layar maka kesehatan mata bisa terganggu kesehatan tulang ya karena kita terbatas gerak fisiknya kemudian untuk anak itu bisa menghambat perkembangan bahasa dan sosial emosional karena lebih suka berinteraksi dengan gadget daripada dengan teman-teman yang lain kemudian salah satu dampak negatifnya yang paling berbahaya itu adalah kecanduan jadi kecanduan dengan yang namanya gadget tidak bisa terlepas dari gadget oke kita lihat next nah ini beberapa fakta penggunaan internet selama pandemi kita fokus pada penggunaan internet selama pandemi nah biasanya penggunaan internet itu lebih mayoritas di usia 24 sampai 35 tahun tapi sekarang turun sampai 6 tahun bahkan bisa turun bisa turun lagi umurnya ini ya karena bahkan untuk pendidikan anak usia dini sekarang pun menggunakan teknologi digital jadi anak usia dini itu kan usianya dari 3, 4, 5 itu sudah biasa berinteraksi dengan teknologi digital nah ini tadi yang disampaikan sama Ibu Diana ya bahwa rata-rata waktu yang kita habiskan itu 8 jam 52 menit jadi hampir 9 jam ya walaupun penggunaannya ini memang lebih banyak digunakan untuk belajar-mengajar tapi tetap sangat disayangkan jika waktu kita dihabiskan di depan layar nah ini ya anak-anak berita rabun jauh itu semakin bertambah nanti mungkin bisa teman-teman disini dicek matanya ya karena kita memang setahun terakhir itu sudah banyak menghabiskan waktu di depan layar jangan-jangan sudah ada yang ini ya yang yang rabun jauh ya nah yang terakhir itu meningkatnya kecenderungan adiksi pada anak dan remaja adiksi atau kecenderungan gawai pada anak dan remaja karena memang waktunya itu dihabiskan untuk di depan layar nah berikutnya kita lihat ciri-ciri kecanduan gadget kecanduan gawai nah nanti teman-teman bisa mengukur diri sendiri ya yang sudah remaja yang sudah dewasa di sini pasti bisa meng-assess dirinya sendiri menilai dirinya sendiri ini kira-kira gue kecanduan gadget gak sih saya kecanduan gawai gak sih gitu ya nah yang pertama kesehariannya dihabiskan di depan layarnya di waktunya itu selalu dihabiskan di depan layar di depan layarnya ini maksudnya bisa gadget bisa laptop bisa TV gitu ya atau PS5-nya mungkin yang punya gitu ya misalnya ya jadi bangun tidur siang menjelang siang makan siang terus sore istirahat sore kemudian malam kemudian sebelum tidur semua waktunya itu dihabiskan di depan layar nah itu salah satu cirinya ya kemudian jika tidak diberikan gawai akan agresif nah ini pada anak-anak ya jadi kalau misalnya orang tuanya mengambil gawainya mengambil gadgetnya dia bisa agresif bisa marah-marah bisa tantrum kemudian ngambek gitu ya sampai gak mau makan misalnya gitu ya nah terlihat dari perilakunya ini kemudian yang ketiga ciri-ciri kecanduan gadget itu gelisah jika tidak memegang gawai nah misalnya misalnya gawainya habis baterai mati harus di cas nah itu dia bingung dia bingung harus mau ngapain gelisah gitu ya gak tahu mau ngapain gitu ya nah yang keempat tidak suka bergaul dan berkomunikasi dengan keluarga dan teman sebaya dia lebih suka berinteraksi dengan gadgetnya lebih suka berinteraksi dengan gawai gak suka misalnya ada acara keluarga tuh gak suka lebih baik di rumah main game gitu ya atau gak suka main sama teman main futsal sama teman gak suka lebih baik main game di rumah gitu ya jadi dia lebih memprioritaskan berinteraksi dengan gawainya dan yang terakhir itu ciri-cirinya jam tidur terganggu dan sulit berkonsentrasi jadi jam tidur terganggu karena asiknya dengan gawai itu dia sampai mau mengorbankan jam tidurnya gak mau tidur mendingan main gadget daripada harus tidur gitu ya kemudian sulit berkonsentrasi nah ini ya jadi dia tidak bisa berkonsentrasi jadi kayak misalnya dia harus membaca buku misalnya ketika belajar harus membaca buku itu dia sulit dia sulit membaca bukunya itu ya makna yang di bukunya itu dia susah memahami kemudian ketika guru menjelaskan dia juga susah untuk memusatkan perhatian gitu ya dan ini tentunya berpengaruh pada prestasi di sekolah ya nanti teman-teman bisa lihat sendiri bisa dilihat nih saya ini termasuk kecanduan gak sih gitu ya nah kemudian dampaknya apa kalau sudah kecanduan gadget yang pertama itu gangguan perkembangan PFC ya jadi prefrontal cortex ya jadi ini bagian otak teman-teman bisa pegang dahinya nah di belakang dahinya itu adalah bagian otak namanya prefrontal cortex nah prefrontal cortex ini tugasnya banyak ya yang memfokuskan diri gitu ya kita berkonsentrasi kemudian apa namanya membuat rencana membuat strategi itu tugasnya bagian otak dari prefrontal cortex nah itu terganggu karena kita udah kecanduan udah terlalu asik dengan gawai sehingga perkembangan otak terganggu makanya ketika sudah kecanduan kita jadi sulit berkonsentrasi karena ada bagian otak yang terganggu perkembangannya kemudian gangguan perkembangan emosi jadi di otak itu ada namanya bagian amigdala itu di belakang nah amigdala ini bertugas untuk perkembangan emosi jadi karena kita malas berinteraksi dengan orang lain malas bersosialisasi kita jadi terganggu perkembangan emosinya jadi kita kesulitan berempati kesulitan untuk simpati gitu ya jadi berkomunikasi dengan orang lain itu terganggu kemudian gangguan mata nah ini sudah pasti karena kita menghabiskan banyak waktu itu di depan layar jadi mata itu ketika berinteraksi dengan layar itu cederung bekerja keras karena di depan layar itu ada warna ada gerak jadi mata itu dipaksa untuk terus bekerja keras kemudian selanjutnya postur tubuh bungkuk nah ini ya kita seringkali kalau depan layar itu gak memperhatikan mestinya kita duduk tenang kemudian posisi punggungnya itu tegak gitu ya kemudian perhatikan jarak antara mata dengan gadgetnya kita itu pun harus diperhatikan jadi ini postur tubuh bungkuk ini juga salah satu dampak dari kecanduan gawai kemudian gangguan percenaan karena asik main gadget asik main gawai kalau lapar ditunda-tunda dulu atau ada juga kejadiannya anak-anak yang menunda buang air besar dan buang air kecilnya maaf ya ke toilet gak mau jadi ditahan-tahan itu buang air besar dan buang air kecilnya itu ditahan karena gak mau lepas dari gawainya jadi akhirnya ada gangguan pencernaan pada akhirnya kemudian terbatas gerak fisik nah ini bisa berdampak ke obesitas gitu ya kemudian perkembangan fisik karena kita kalau main gadget kan gak mungkin sambil jalan-jalan ya gak mungkin sambil olahraga gitu ya nah ini terganggu akhirnya pada perkembangan fisiknya nah ya waktunya tinggal 5 menit lagi oke saya singkat aja ya cara mencegah agar tidak kecanduan gawai ya kita percepat ya insya Allah ini caranya cuma 3 saja sebenarnya ya kita praktekkan nanti sama-sama yang pertama adanya aturan yang tegas dan jelas ya diskusikan kapan dan berapa lama gawai boleh digunakan ya jadi kapan dan berapa lama kemudian berikan pemahaman tentang aplikasi atau game yang boleh diakses anak atau tidak nah yang terakhir mengenai aturan ini contohnya berikan waktu dan tempat yang tidak boleh menggunakan gawai misalnya ketika di kamar tidur itu gak boleh pakai gawai jadi kalau mau pakai gawai di ruang keluarga misalnya gitu ya jadi ketika tidur tuh gawai gak boleh dibawa gitu misalnya ya atau ketika makan gawai harus lepas gitu selanjutnya yang kedua berikan contoh yang baik ini khususnya untuk orang tua dan orang dewasa yang ada di sekitar anak ya jadi anak itu adalah peniru ulung belajarnya itu lebih banyak dengan mengamati gitu nah orang tua harus konsisten dalam menerapkan aturan yang telah disepakati jadi kalau misalnya satu keluarga itu sudah kompak sudah komitmen pakai gadget itu pada jam-jam tertentu nah jangan sampai nanti orang tua atau orang dewasa yang ada di sekitar anak malah asik dengan gawainya gitu ya jadi jangan anak sudah mau konsisten orang tua malah gak konsisten dengan peraturannya gitu kemudian lakukan aktivitas alternatif menjadwalkan kegiatan keluarga bebas gawai misalnya kayak makan malam bersama gitu ya atau melakukan apa namanya rapat keluarga misalnya ya atau piknik di depan rumah misalnya gitu ya kemudian berikan anak tanggung jawab dalam mengerjakan pekerjaan rumah tangga ya jadi libatkan anak yang rebut termaja dan dewasa ini tentunya sudah menjadi bagian ya ikut terlibat dalam mengerjakan pekerjaan rumah dan contohnya lagi melakukan kelihatan outdoor misalnya olahraga bareng-bareng sekeluarga gitu ya jalan pagi atau naik sepeda gitu ya dan segala macam kemudian tentunya bangun komunikasi yang terbuka dan menyenangkan dengan orang tua nah komunikasi yang terbuka dan menyenangkan antara orang tua dan anak ini sangat penting ya karena dengan adanya komunikasi yang menyenangkan anak menjadi lebih terbuka dengan orang tua kemudian ajak anak untuk bercerita mengenai pengalamannya di ruang digital dan sebaliknya juga orang tua juga bercerita ke anak pengalamannya di ruang digital apa kayak misalnya mungkin ada di antara teman-teman yang orang tua di sini misalnya ya setelah webinar nanti share ke anak-anak eh tadi mama ikut webinar tadi papa ikut webinar nih gitu ya jadi anak-anak tahu aktivitas yang dilakukan orang tua di internet itu apa saja gitu oke demikian dulu dari saya semoga bermanfaat dan bisa dipraktekan kalau ada pertanyaan silahkan selanjutnya saya kembalikan kepada moderator kita mas Al-Findi silahkan terima kasih banyak gue Reno Intan SSMPS IT atas pengaparan materinya yang luar biasa dari pengaparan materi tersebut kita dapat memahami bahwa pentingnya peran orang tua bagi perkembangan anak dalam menggunakan gawai ya agar tidak kecanduan perlu orang tua untuk memberikan aturan yang tegas dan jelas serta keterbukaan mengenai informasi di dunia maya yang menyenangkan dan baik bagi anak dari orang tua terima kasih Bu Reno atas para materinya bagi teman-teman yang ingin bertanya bisa tulis pertanyaannya di kolom chat dengan format nama apa pertanyaannya kepada siapa pertanyaan tersebut diajukan dan nomor telepon bagi teman-teman yang beruntung akan mendapatkan voucher e-money dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan empat diantaranya berkesempatan untuk memberikan pertanyaannya langsung kepada para narasumber bagi para peserta diharapkan untuk tetap menjalankan kameranya dan bagi yang penanya jangan lift dari Zoom meeting karena akan kehilangan kesempatannya menjadi penanya yang terbaik baik selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan materi dari narasumber ketiga kita yaitu Bapak Ribut Julianto Eskom MTI selamat pagi Bapak Selamat pagi Mas apa kabarnya Pak hari ini Alhamdulillah sehat Alhamdulillah sehat baik pada hari ini Pak Ribut Julianto Eskom MTI selaku Kepala IT Universitas Nomadiyah Lampung akan membahas materi mengenai digital skills ya Pak apakah Bapak sudah siap untuk mengawarkan materinya insya Allah siap Mas baik waktu dan tempat kami persilakan Bapak baik terima kasih moderator Mas Alkindi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh yang saya hormati Bapak Ibu Pemateri yang pertama ada Ibu Diana Pemateri kedua tadi ada Ibu Repno dan nanti Pemateri keempat ada Mas Jeffrey oke disini sebelumnya saya izin share screen dulu oke baik nah hari ini saya diberikan amanah untuk apa namanya membawakan materi tentang informasi digital identitasi digital dan jejak digital di media sosial dimana tadi sudah disampaikan oleh Ibu Diana pemateri pertama itu etika berkomunikasi seperti apa etika berkomunikasi di dunia digital terus kemudian tadi disampaikan oleh Ibu Retno tips ya apa cara mencegah untuk apa namanya ketergantungan menggunakan gawai artinya apa namanya di dunia digital sekarang ini semakin berkembangnya di dunia digital artinya penggunaan penggunaan gadget itu semakin meningkat nah tentunya kita diharapkan untuk apa namanya bijak ya bijak dalam memilih informasi-informasi yang di share apa namanya ataupun kita tetap harus memperhatikan etika-etika ya etika-etika dalam dunia digital baik disini yang pertama informasi digital apa sih informasi digital mohon maaf ini apa namanya khas kayaknya ada yang share screen ya ada yang coret-coret oke baik saya lanjutkan yang pertama informasi digital nah apa sih informasi digital itu nah disini kita ketahui bahwa informasi digital itu adalah data atau fakta ya yang diperoleh atau diakses dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi ya jadi informasi-informasi yang apa namanya kita dapatkan melalui teknologi informasi yaitu bisa bisa kita sebut dengan informasi digital atau kita mendapatkan informasi secara digital nah informasi digital ya bisa bisa kita katakan sama dengan konten kenapa begitu ya artinya begini informa tadi sudah apa namanya sudah saya jelaskan informasi digital itu adalah data atau fakta ya nah sedangkan konten itu konten itu muatan ya konten itu muatan apa saja yang apa namanya muatan-muatan apa saja yang ada di dalam informasi tersebut sedangkan muatan itu kan apa namanya bisa bentuknya macam-macam ya kita pun mendapatkan informasi itu dalam bentuk macam-macam ada yang gambar suara ya kan video terus apa namanya tulisan begitu nah disini disini apa namanya ada beberapa jenis konten digital yang pertama konten itu apa namanya bersifat informatif nah konten bersifat informatif ini ya informasi yang terkandung itu berkaitan dengan berbagai hal misalnya berita loongan kerja terus dan lain-lain gitu terus yang kedua itu konten edukatif konten edukatif itu yang mengandung nilai-nilai edukasi ya pendidikan segala macam atau apa namanya tutorial nah itu kan apa namanya masuk di dalam konten-konten yang edukatif yang ketiga ada konten marketing konten marketing ini berisi tentang informasi ya apa namanya sebuah produk dengan tujuan meningkatkan target pasar jadi konten yang apa namanya konten marketing ini ini bertujuan untuk memasarkan produk nah ini biasanya digunakan untuk apa namanya perusahaan-perusahaan yang di bidang penjualan gitu nah itu apa penting ya penting apa namanya bisa memiliki konten-konten secara marketing terus yang keempat ada konten review atau story nah kalau konten review ini ini sebuah informasi yang disampaikan ya oleh seseorang yang dinilai mampu menginfluensi masyarakat tentang nilai suatu hal atau produk nah ini ini biasanya banyak sekarang konten-konten ya atau youtuber-youtuber itu dia mereview mereview bisa mereview produk bisa mereview apa namanya tempat wisata dan lain-lain ini masuk di konten review nah terus yang terakhir yang kelima itu ada konten interaktif dimana konten interaktif ini ya informasi yang disampaikan itu secara langsung ya kepada para pengikut dengan apa namanya kelebihannya yaitu mampu berkomunikasi dua arah secara langsung ini biasanya kalau yang melakukan video conference begini atau live streaming live streaming itu itu konten-konten interaktif artinya apa namanya langsung apa disampaikan secara langsung nah selanjutnya ini gimana sih apa namanya konten yang keren nah disini beberapa konten yang bisa kita kita pakai atau kita apa namanya kita contoh ketika kita akan membuat konten yang pertama itu konten itu bersifat mendidik bersifat mendidik terus yang kedua berdasarkan fakta pasti artinya kita buat konten itu jangan sampai kita kan menghindari adanya hoax kita menghindari adanya hoax jadi semua konten sebisa mungkin konten-konten yang akan kita buat itu adalah sesuai dengan fakta yang ada terus yang ketiga itu menghibur pasti ketika konten itu bersifat menghibur nah itu pasti banyak diminati apa namanya pengguna yang keempat memungkinkan di-share atau berkesan nah ini juga penting terus yang kelima membujuk atau mempengaruhi yang keenam ada konten konten mudah ditemukan atau dicari secara shareable jadi ini juga penting apa namanya bagaimana kita sudah membuat konten kita sudah capek-capek membuat konten tapi kalau misalnya konten kita ini tidak susah susah dicari ya buat apa kan gitu apa namanya artinya pengguna pun pengguna pun butuh gitu loh butuh ketika di-share langsung muncul di-share langsung muncul disitu ada tips-tipsnya nanti ya nanti apa namanya saya jelaskan lagi gimana caranya biar di-share itu dia dia berada di atas gitu ya nah ini langkah-langkah ya langkah-langkah membuat konten digital itu yang pertama pasti kita harus menentukan tujuan konten yang kita buat itu tujuannya buat apa tujuannya pangsa-pangsa kita mau kemana ya kan kita sifatnya mau apa ini mau pendidikan ya atau hiburan gitu kita harus menentukan tujuannya terus yang kemudian riset dan perencanaan nah itu ya ketika kita sudah menentukan tujuan ya kita sudah menentukan tujuan kita riset pasarnya kemudian kita kita rancang ya nah yang ketiga baru kita proses pembuatan konten pembuat konten terus kemudian editing ya nah setelah selesai di editing ya itu baru kita upload kita upload upload ini banyak ya sekarang media banyak-banyak sekali kalau misalnya itu konten bersifat video bisa kita upload ke youtube ya kan terus kalau misalnya tulisan ya bisa ke blog terus ke website-website gitu nah nah disini upload dan optimasi seo ini seo ini penting ya seo ini apa seo ini set engine optimization ya dimana kita butuh kita butuh yang saya tadi jelaskan ya apa namanya bagaimana caranya agar konten kita itu mudah ditemukan nah itu kita bisa kita menggunakan seo kita bisa menggunakan seo seo google atau yang lain-lain bisa terus yang terakhir itu promosi ini promosi juga itu penting ya promosi ini banyak caranya ya banyak caranya bisa kita menggunakan whatsapp atau media-media sosial yang lain itu bisa ya untuk promosi konten kita nah dari apa namanya konten-konten tadi yang sudah kita buat ya itu outputnya apa gitu outputnya apa nah ini bisa berupa suara ya konten itu bisa berupa suara bisa berupa video gambar tulisan ataupun live streaming nah itu merupakan output dari konten-konten digital nah nih bisnis atau pola yang tidak segera beradaptasi dengan digital maka akan tersingkir ini kata Jack Ma founder Alibaba artinya apa di jaman digital ini di jaman era digital ini semuanya harus semuanya harus pindah semuanya harus mengikuti perkembangan dari dunia digital termasuk dari segi apa namanya bisnis apapun itu gitu kan harus mengikuti dengan perkembangan digital baik yang kedua itu ada identitas digital nah identitas digital ini sangat penting ya apalagi sekarang ini masa-masa seperti ini kita dikhawatirkan adanya penyalahgunaan identitas digital gitu nah disini identitas digital itu apa sih ini kumpulan data-data penting ya tentang individu atau kelompok tertentu yang disajikan secara digital ya dalam sebuah big data jadi semua identitas digital itu itu ada servernya ada tempatnya ya di apa namanya dikemas kursus di dalam big data nah digitalisasi identitas nah di Indonesia sendiri ya pemerintah kita pun menerapkan digitalisasi identitas dimana pemerintah mengeluarkan undang-undang nomor 23 tahun 2006 itu tentang administrasi kependudukan jadi administrasi administrasi kependudukan itu disusun secara rapih ya artinya termasuk NIC NIC itu satu orang itu pasti punya satu NIC bahkan bayi yang baru lahir pun langsung mendapatkan NIC nah itu pentingnya apa namanya nomor Induk terus diperkuat lagi Perpres nomor 26 tahun 2009 dan Perpres nomor 67 tahun 2011 ini tentang penerapan EKTP ini nomor Induk NIC berbasis EKTP gitu nah disini yang kita rasakan sekarang NIC ya kita bisa menggunakannya kemana-mana ya kan apa namanya kita ketika suatu perusahaan atau kita misalnya nih kita lagi ke bank ya bank itu cuma butuh KTP kita KTP kita disitu muncul semua data-data kita gitu artinya itu kemudahan-kemudahan dari digitalisasi identitas gitu ya ini ya NIC ini berisi ya informasi pribadi secara umum hingga rekam biometrik ya retina dan sidik jari itu tersimpan tersimpan di dalam NIC gitu ini ya terus yang selanjutnya ya ini ada empat model identitas digital nah disini yang pertama centralized identity ya dimana big data ada pada pemerintah terpusat nah ini tadi apa namanya contohnya adalah NIC tadi itu semuanya ada di pemerintahan terus yang selanjutnya ada open identity dimana identitas yang digunakan atau digumpulkan secara mandiri oleh instansi yang menawarkan sebuah program nah ini kalau open identity ini ini masing-masing dari perusahaan jadi perusahaan itu mengumpulkan mengumpulkan identitas kalau misalnya di sebuah perusahaan itu disuruh mengumpulkan identitas untuk data data karyawan di identitas itu sendiri itu gunanya apa yaitu digunakan untuk di dalam perusahaan itu perusahaan tersebut yang selanjutnya struktur identity dalam penggunaan dan pengolahan identitas yang diverifikasi kepada pemerintah dan dilakukan oleh provider terkait nah ini kaitannya dengan kayak misalnya banking terus apa namanya provider-provider koneksi internet misalnya misalnya telkomsel indosat nah itu kita pertama kali mendaftar kita cukup memasukkan nomor KTP NIC nomor NIC terus nama disitu nanti muncul semua data-data data-data kita terus yang keempat ada self-accepted nah disini identitas yang digunakan pada platform digital dan didaftarkan sendiri nah ini biasanya kalau misalnya kita contoh kecil gini ketika kita mau mendaftarkan kita mau menggunakan aplikasi Facebook misalnya atau email Google disitu kita diharuskan untuk mengisikan identitas identitas diri nah itu kita sendiri yang mendaftarkan nah itu itu contohnya mohon maaf Pak Julianto ya waktu tersebut tinggal 3 menit lagi oke baik baik saya percepat ya disini ada fungsi identitas digital ya identitas digital ini apa namanya yang pertama untuk identifikasi ya identifikasi terus yang kedua ada autentifikasi gitu untuk melakukan konfirmasi atas kebenaran identitas yang diregistrasikan sebelumnya terus yang ketiga ada otorisasi otorisasi ini tahapan menentu kelayakan atribut identitas yang sebelumnya sudah didaftarkan dan terkonfirmasi secara valid ya nah disini ada prinsip-prinsip identitas digital ya disemana identitas digital itu buat apa sih ini prinsipnya adalah ini untuk melindungi privasi terus yang kedua ada menjamin keamanan tata kelola identitas inklusivitas dan akuntabilitas yaitu prinsip dari identitas digital adalah ada lima nah disini ini 5,5 bilion mobile user ini data diambil tahun 2020 itu dari global mobile traffic traffic kemudian di Lampung sendiri itu ada 5,3 juta pengguna internet yang ada di Lampung artinya begitu banyak begitu pesat pengguna-pengguna internet khususnya di Lampung baik yang ketiga jejak digital ini jejak digital ini sangat penting dimana semakin tingginya angka pengguna internet maka semakin banyak pula jejak digital yang tersebar di dunia maya nah ini skip aja baik kemudian kejahatan akibat jejak digital nah disini yang pertama ya ada digital exposure ya dimana pihak yang terpertanggung jawab ya jadi memiliki akses untuk mencuri data pribadi ya tanpa diketahui oleh seorang tanpa diketahui oleh pemilik data tersebut terus yang kedua ada piecing nah ini pembobolan data ya pembobolan data-data penting seperti rekening ATM atau file berharga di tempat kerja terus yang ketiga ada reputasi profesional dimana suatu kondisi yang mengaruhi dunia pekerjaan berkaitan dengan jejak digital tips kelola jejak digital apa yang bisa kita perbuat untuk melindungi jejak digital kita yang pertama kita bisa mengelolanya atau memperhatikan akses ya aktivitas kita melalui ini kalau misalnya kita menggunakan gmail ya gitu kita bisa menggunakan my account activity nah itu kita bisa kita bisa mengelolanya dari situ terus fitur google nah ini ada yang memungkinan untuk menghapus jejak digital user dimana ketika kita akan menghapus jejak digital kita ya itu bisa kita gunakan apa namanya kalau misalnya yang bisa kita hapus hanya yang terhuk yang kita gunakan di email tersebut nah dan yang kita hapus itu hanya bisa semua yang kita post kalau misalnya orang lain yang ngepost gimana ya kita gak bisa kita harus apa namanya ke orang tersebut gitu nah ini aplikasi-aplikasi untuk bisa menghapus apa namanya yang pertama itu aplikasi exolate ya nah ini untuk menghapus post dari apa facebook semua yang kita posting ya itu bisa kita hapus menggunakan aplikasi itu terus aplikasi tweet delete nah tweet delete ini untuk twitter ya untuk twitter dimana apa namanya tweet tweet apa namanya atau tweetan yang udah kita buat itu bisa kita hapus tinggal kita mana yang mau hapus kita bisa pilih terus ada alaman just delete ini juga bisa itu digunakan apa namanya kita masuk ke situ terus akun sosial media mana yang akan kita hapus nah itu semua akun sosial media itu itu bisa kita hapus dari situ atau misalnya cara mudahnya lagi kita deaktif aja kita deaktif akun kita itu otomatis menghilang gitu itu semua yang ada semua yang sudah kita posting nah itu apa namanya bisa kita hapus ini tips posting ya tadi sudah dijelaskan dari apa namanya Bu Reno tadi sudah menjelaskan bagaimana caranya kita apa tips posting itu yang seperti apa nah terakhir nah ini penting ya budaya ranting sebelum posting ya dimana ting itu adalah yang pertama truthful ya jujur ya jujur terus yang kedua ada helpful bermanfaat inspiring ya menginspirasi ya terus jadi ini apa namanya informasi sebelum kita memposting kita ingat-ingat dulu ini penting gak ini apa namanya apa namanya jujur gak sih ini bermanfaat atau enggak mungkin itu ya sekali lagi sebelum kita memposting sesuatu ya yang harus kita pikirkan adalah posting yang penting ya bukan yang penting posting nah itu apa namanya itu sangat penting sekali ya beberapa apa namanya yang harus kita perhatikan sebelum kita memposting konten-konten memposting apa namanya untuk ke media sosial oke mungkin itu yang bisa saya sampaikan saya kembalikan ke moderator mas Al-Kindi saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih banyak kepada Bapak Ribut Julianto Eskom MTI atas pemaparan materinya dari pemaparan materi tersebut kita dapat memahami bahwa sebelum memposting kita harus merahkan thing tadi ya truthful helpful inspiring necessary dan kind dan yang tidak kalah penting adalah posting yang penting bukan yang penting posting itu menarik sekali buat saya baik terima kasih banyak Pak Ribut Julianto atas pemaparan materinya bagi para peserta yang ingin bertanya kepada Bapak Ribut Julianto silahkan tuliskan pertanyaannya pada kolom chat dengan format nama apa pertanyaannya dan kepada siapa pertanyaan tersebut diajukan serta nomor telepon yang dimiliki oleh para penanyaan bagi 10 penanyaan terbaik akan berkesempatan untuk mendapatkan voucher e-money dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia yang 4 diantaranya akan berkesempatan memberikan menyampaikan pertanyaannya secara langsung kepada narasumber dan 6 lainnya akan diumumkan di akhir sesi pada webinar pagi hari ini jadi bagi teman-teman yang bertanya silahkan nyalakan kameranya dan jangan leave dari Zoom Meeting webinar pagi hari ini baik selanjutnya kita akan menerima pemaparan materi dari narasumber kita yang keempat yaitu ada Pak Jeffrey Randani SPD CHCHT selamat pagi Pak Jeffrey Randani selamat pagi sudah siap untuk menyampaikan materinya Alhamdulillah siap insya Allah baik waktu dan tempat kami persilahkan untuk Mas Jeffrey Randani baik terima kasih untuk moderator Mas Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi ingin jelang siang untuk bapak-bapak ibu-ibu rekan-rekan siswa dan mahasiswa di Provinsi Lampung atau dimanapun berada perkenalkan saya Jeffrey Randani diamanahkan untuk menyampaikan materi yang berkaitan dengan media sosial untuk advokasi publik sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk kesempatan yang sangat luar biasa ini generasi milenial tentunya memiliki peranan penting untuk memanjukan bangsa Indonesia ini melalui literasi digital apresiasi yang setinggi-tingginya juga akan disampaikan kepada Pak Presiden dan juga Kominpo yang menar literasi digital ini terima kasih juga untuk moderator Mas Alkindi tadi ada Key Opinion Leader ada Mas Leon narasumber pertama Ibu Diana narasumber kedua Ibu Reno dan Manjuli baik saya izin untuk share screen Bismillah belum ya oke baik materi hari ini adalah berkaitan dengan advokasi publik peranan media sosial itu sendiri dengan advokasi publik tadi sudah disampaikan ya bahwa pada tahun 2020 ke tahun 2021 perubahan perubahan data yang cukup signifikan khususnya untuk mobile connection yaitu cukup pesat untuk pertumbuhannya dan juga untuk internet user yang increase itu sekitar 27 juta atau kurang lebih 16% dari tahun 2020 ke tahun 2021 sebelum banyak bicara tentang materi pada hari ini tentunya generasi milenial itu memiliki peranan yang sangat penting mengapa demikian nah sebagai generasi muda sebagai generasi penerus bangsa kita harus mempunyai skill ataupun kemampuan yang juga ini dikaitkan dengan personal branding dimana ketika itu sudah mempuni maka kemampuan untuk memberikan suatu arahan ataupun advokasi publik itu sangat-sangat memungkinkan untuk berhasilnya nah sekarang dimana bumi dipijang disitu langit dijunjung artinya dimanapun kita harus menghormati etika di dalam berinternet ada tadi sudah disebutkan etika-etika di dalam berinternet bahwa ketika kita ada di sosial terakat berhubungan dengan satu dengan yang lain itu ada etika ada norma-norma yang harus kita taati begitu juga ketika kita di dalam dunia digital dunia maya kita harus memikirkan bahwa tidak hanya kita yang ada ataupun menggunakan internet kita tidak hanya berhadapan dengan baris angka ataupun layar monitor tapi disitu kita juga berhadapan dengan orang-orang yang nyata meskipun di dalam pentingnya melakukan advokasi melakukan advokasi kebijakan publik ataupun mendorong inisiasi gerakan sosial sebagai mana kerap menjadi kegiatan prioritas sejumlah organisasi masyarakat CSO dan komunitas di Indonesia kini tidak bisa lagi lepas dari kebermanfaatan platform media sosial ataupun internet sebagai penunjangnya namun di sisi lain organisasi masyarakat sipil atau yang disebut dengan CSO dan komunitas ini dituntut memiliki kapasitas dan kapabilitas yang memadai untuk menyusun strategi kemampuan taktik dan melakukan aksi untuk menggunakan media sosial tersebut tentu disini menjadi suatu hal yang fundamental tidak hanya berkaitan dengan gerakan tapi bagaimana membranding suatu organisasi tersebut nah baiklah rekan-rekan semua disini saya juga melihat banyak rekan-rekan mahasiswa yang tentunya tidak asing lagi berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan keorganisasian tentu tidak asing ya kita mendengar bagaimana organisasi masyarakat yang ini juga memiliki tujuan-tujuan tertentu begitu ya belum kita melakukan advokasi publik tentunya perlu kita analisa perlu kita komunikasikan perlu manajemen dan riset secara mendalam nah apa yang ingin kita sampaikan apa yang ingin kita branding apa yang ingin kita advokasi masyarakat tersebut gerakan-gerakan apa karena advokasi itu adalah suatu bisa dibilang suatu pencegahan bisa kita melakukan suatu mediasi di situ nah artinya peranan generasi milen berperan penting untuk menunjung gerakan-gerakan sosial tersebut nah ini menjadi hal yang sangat penting ketika kita mempunyai suatu gagasan yang sangat matang tapi tidak ditukung dengan kemampuan kita di dalam memanajemen media sosial maka itu gerakan masif makanya di era pandemi COVID-19 saat ini gerakan-gerakan tentunya yang bersentuhan langsung dengan masyarakat itu sangat dibatasi maka perlu untuk kita memahami memaksimalkan gerakan melalui platform media sosial seperti Instagram Facebook dan lain sebagainya nah yang pertama adalah analisis ya kita harus menganalisis kira-kira apa yang kemudian ingin kita bangkit yang kemudian ingin kita sosialisasikan yang kemudian ingin kita cegah terhadap suatu-suatu isu mungkin yang akan terjadi di masyarakat nah ketika kita sudah mencoba menganalisanya secara umum disitu kita bisa mencoba untuk sehingga bisa manajemen menghasilkan suatu riset yang mendalam nah disitulah perlunya tim bekerja dengan sebaik-baiknya untuk menghasilkan suatu gagasan untuk membranding media sosial melakukan advokasi publik semuanya analisa awal seperti yang saya sampaikan pertama adalah berapa jam atau berapa hari atau berapa minggu yang dialokasikan sebuah organisasi untuk melakukan tugas komunikasi dan publikasi nah terlalu ikut ikut dalam euforia organisasi tapi kita lupa untuk membranding karena suatu gerakan sosial itu tidak akan diketahui tidak akan dijadikan suatu inspirasi bagi masyarakat lainnya ketika tidak ada publikasi berapa jam yang dapat dialokasikan untuk ikut aktivitas di media sosial bentar ini terlalu kecil media sosial itu ternyata ada banyak ada facebook ada youtube ada bbm whatsapp tetapi ada empat besar pengguna media sosial yang masif ada line whatsapp instagram dan youtube kenapa demikian karena ternyata masyarakat indonesia kita ataupun orang-orang pada umumnya itu lebih senang ketika men-scroll ataupun mencari informasi yang ada gambar dan video dan beberapa platform media sosial tersebut menawarkan foto video dan teman-teman ataupun ada followers mana-mana saja aset yang dimiliki organisasi penulis yang berpengalaman ini untuk membranding suatu organisasi ataupun untuk keperluan advokasi publik tentu kita harus memiliki tim yang mumpuni penulis yang berpengalaman staff tenaga ahli dalam topik atau isu yang menjadi misi organisasi koleksi koleksi fotonya di dalam melakukan kegiatan-kegiatan organisasi baik skala kecil maupun besar fotografer handal tentu ini tidak asal jepret tapi ada nilai ada pesan yang disampaikan melalui pesan melalui gambar video-video yang kita post selanjutnya koleksi video video organisasi dengan jumlah besar staff member pengalaman dan lain sebagainya nah tentu ini tidak asing bagi kita semua bahwa ketika kita memiliki suatu gagasan untuk membentuk suatu perubahan tentunya kita harus menganalisis di dalam keorganisasian di dalam manajemen organisasi itu tentunya tidak asing kita mendengar SWOT apa itu SWOT nanti kita akan bahas turunan-turunan ke bawahnya tentu analisa SWOT ini merupakan suatu instrumen yang umumnya digunakan untuk mendesain langkah awal di dalam proses pembuatan keputusan serta pencanaan strategis nah di dalam analisa SWOT ini kita dapat melihat apa yang bisa dicapai dalam sebuah organisasi tentunya dengan memperhatikan beberapa beberapa poin seperti kekuatannya kelemahannya terus ancamannya dan treatmentnya bagaimana SWOT adalah singkatan dari strength itu adalah kekuatan weakness adalah kelemahan opportunity adalah peluang dan threat adalah ancaman nah faktor strength dan weakness merupakan faktor internal faktor-faktor mungkin terjadi di dalam internal kita faktor-faktor di dalam itu apakah itu kekuatan apakah itu sebuah ability yang mungkin bisa kita kembangkan dari rudimentary skillnya ini menjadi hal fundamental dan menjadi peluang besar untuk kita membentuk suatu perubahan terus faktor strength dan weakness merupakan faktor internal di dalam organisasi sementara opportunity merupakan faktor eksternal dari luar organisasi nah sekarang kita lihat bagaimana kita mencoba untuk memetakkan suatu poin ini atau teori ini untuk membentuk suatu suatu gagasan tentunya yang menghasilkan suatu solusi faktor internal tadi seperti yang saya sebutkan ada strength ada weakness kita paham kekuatan apa yang ada di dalam organisasi kita misalnya kita bergerak di bidang keagamaan nah di bidang keagamaan kita memiliki SDM yang sangat mempuni ada yang jago di bidang ngaji misalnya ada yang di bidang dakwahnya nah itu faktor internal ada kelemahannya kelemahannya ini berkaitan dengan kurangnya media ataupun sarana dakwah ketika kita ingin menyampaikan suatu informasi kepada masyarakat sehingga masyarakat ataupun pendengar itu jenuh maka kita kita harus memiliki analisa weakness nya nah oportunitinya apa ketika weakness ini kita coba untuk tutupi ataupun kita melihatnya dengan memberikan media ataupun kita mengadopsi cara atau teknik dari orang-orang yang ada di luar sana ataupun organisasi lain kesempatan itu sangat besar untuk menjadi organisasi yang besar ataupun bisa membentuk suatu personal branding nah ancamannya seperti apa ketika itu gagal maka ini gak akan ada suatu perubahan pada poinnya adalah metode SWOT ini sebenarnya tidak hanya bisa digunakan untuk pasi ataupun di organisasi saja tetapi kita juga bisa memanajemen diri melalui ini di dalam suatu pekerjaan pun seperti itu kita harus paham antara kekurangan kekuatan sehingga kalau kita sudah paham antara eksternal internal atau strength weakness opportunity dan treatment kita akan menghasilkan suatu gagasan yang tentunya disitu ada action action yang maksud adalah sudah tahu kekuatan kelemahan di dalam sebuah organisasi branding di masyarakat sehingga masyarakat itu teredukasi oleh kita maka kita harus melakukan survei nah inilah yang mas Jeffrey ya waktu tersisa tinggal 5 menit lagi ya mas ya mas ya baik terima kasih saya lanjutkan nah jadi ketika itu kita paham kita akan mengetahui lah ya bagaimana survei itu dilakukan ada wawancara disitu ada instrumen yang kita sampaikan juga disitu kan apapun disebut dengan Puesner nah semuanya ini ketika benar-benar matang terutama untuk membranding media sosial tentunya ini akan menjadi suatu rakan yang masih tidak hanya secara langsung ataupun ya di sekitaran kabupaten bahkan kita bisa mengedukasi memberikan suatu inspirasi bagi seluruh dunia kenapa demikian karena pada era sekarang era milenial saya berharap kami semua berharap kita berharap bahwa generasi milenial harus memahami bahwa pentingnya di dalam berorganisasi ini pentingnya di dalam memunculkan suatu gagasan untuk membantu Indonesia untuk mencapai pemerintah itu akan kita dapatkan pada tahun 2045 kita pun tahu ini sering saya sebutkan ketika mengisi seminar ataupun berdialog dengan perkan-perkan siswa ataupun mahasiswa pada tahun 2025 sampai tahun 2035 mendapatkan yang namanya bonus demografi nah bonus demografi ini adalah suatu kondisi bangsa di mana usia produktif itu lebih banyak daripada non-produktif usia produktif itu adalah rentan usia antara 17 sampai 64 tahun usia non-produktif 0 sampai 17 dan 64 ke atas nah dari peluang-peluang ini ataupun apapun yang akan kita dapatkan berkaitan dengan bonus demografi tentunya ada dua kemungkinan kemungkinan pertama kita akan menjadi negara maju sama seperti Jepang yang mendapatkan bonus demografi pada tahun 1956 kalau tidak salah disitu Jepang bangkit ketika ada krisis yang terjadi ada bom disana seberapa banyak SDN yang tersisa seberapa banyak guru yang tersisa untuk membangkitkan perekonomian ataupun membangun bangsa ini kembali nah ini menjadi suatu hal yang sangat penting untuk kita catatan penting untuk generasi milenial jangan sampai kita menjadi tamu di negara itu sangat bagaimana ya sangat sedih menyedihkan lalu apa kuncinya adalah memaksimalkan personal branding yang kedua adalah memaksimalkan karakter yang ketiga adalah terus berusaha jangan pernah tentunya ini menjadi modal awal yang sangat penting untuk generasi muda pada saat ini nah saya singkatkan lagi bahwa menentukan jumlah media sosial yang digunakan tentunya kita harus tahu nih alokasi jam waktunya berapa kita bagi 4 4 ini maksudnya apakah itu media sosialnya ataukah jumlah media sosial yang kita branding jadi kita paham nih bahwa untuk menentukan media sosial untuk kita branding organisasi itu harus minimal instagramnya ada youtube-nya semuanya itu saling berkaitan nah social network kita saat ini terhubung dengan banyak orang tidak hanya kita sendiri sehingga peranan anak muda peranan semua elemen bangsa ini sama-sama untuk memanjukan juga kita tentu tidak asing ya kemarin data yang disampaikan dari ASEAN bahwa masyarakat ataupun netizen Indonesia ini paling tidak beretika se-Asia Tenggara tentu ini menjadi suatu cambuk memahami bahwa etika berinternet sangat penting terutama ketika kita ada di media sosial jangan mengumbar komen-komen yang mungkin tidak penting ataupun curhat tentang kehidupan pribadi di media sosial itu sangat-sangat tolong dihindari karena nanti akan risikan terjadi cyberbullying begitu nah sedikit lagi mas moderator di dalam menentukan kekuatan tadi kita juga harus merumuskan tujuan smart spesifik measurable attainable realistic dan timely yang tentunya dapat diterapkan spesifik tujuannya dan juga terukur tujuannya tujuannya realistik dan tepat waktu yang semuanya itu ketika kita menjadi netizen yang baik harapannya bisa mengedukasi bisa mengadvokasi tentang kegiatan-kegiatan yang tentunya lebih bermanfaat bagi masyarakat yang ada di sekitar kita baik terakhir dari saya bahwa peranan milenial itu sangat penting penting dalam artian kita harus berpacu dengan akademisi tapi juga harus balance juga antara organisasi karena dengan organisasi ini kita akan bersentuhan langsung dengan masyarakat yang tidak kita dapatkan di dalam perkuliahan nah juga menyaring informasi menganalisa informasi dari berbagai jenis media sosial nah hal ini tentu bisa dilihat di slide yang ditampilkan apapun yang ingin kita berikan apapun yang ingin kita dapatkan mohon untuk filter what you consume karena apa yang ada belum tentu itu kebenarannya dan juga sebaliknya ya maka kita harus berhati-hati di dalam menggunakan media sosial dan harus menjadi pelopor di dalam kehidupan bermasyarakat ataupun di dunia maya begitu mungkin hanya itu mas moderator mas Alkindi sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya mohon maaf apabila ada kesalahan kekurangan dalam penyampaian ampun saya akhiri bilahi tisa bililhak pastabi kolok herod wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak mas Jeffrey Ramdani SPD CHT atas pemaparan materinya yang sangat inspiratif dari pemaparan materi tersebut kita dapat memahami bahwa kita sebagai manusia di era pandemi dan menuju era digital ini kita perlu memahami swat dari diri kita sendiri untuk membuat personal branding yang baik tidak terasa sudah 4 penanya 4 narasumber maaf memberikan pemaparan materinya yang luar biasa dan berarti kita sudah masuk ke sesi tanya jawab dan kita sudah bisa melihat di kolom chat antusias dari pengaparan tinggi tinggi sekali baik kita akan melihat siapakah penanyaan yang beruntung untuk berkesempatan berbincang langsung atau menyampaikan pertanyaannya kepada arah Sundar yang pertama ada Diana Amalia Turaihan Aldi apakah Turaihan Aldi sudah bersama kami selamat pagi Mas Turaihan selamat pagi Mas Turaihan selamat pagi sayang sekali koneksinya seperti selamat pagi Pak Turaihan Pak Turaihan silahkan menyampaikan pertanyaannya Pak kepada para naga sumber selamat pagi Pak Turaihan selamat pagi Pak Turaihan 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 Aldi oh tidak mik tidak bisa dibuka baik akan saya bacakan pertanyaannya ya Pak Pak Turaihan Aldi memberikan pertanyaan kepada Ibu Diana Amalia Beliau menanyakan masih banyak pengguna internet yang menggunakan bahasa kasar dan tidak sopan bahkan saat marah menggunakan gadget bagaimana cara cara yang efektif mensosialisasikan etika bermedsos dan memberikan teguran terhadap pelaku pelanggar etika bagaimana 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 tanggapannya terima kasih Bapak moderator selamat pagi Bapak Turaihan Aldi yang pertama seperti kita ketahui bersama bahwa tidak bisa kita mengendalikan orang yang berinteraksi dengan kita di dunia digital apa yang ingin mereka sampaikan kita juga tidak bisa membatasinya sehingga ketika ada yang berkata kasar kemudian ada yang melakukan menggunakan bahasa-bahasa yang tidak pantas salah satunya cara yang bisa dilakukan dengan masif yaitu salah satunya adalah dengan melakukan literasi media digital yang seperti saat ini kemudian sehingga membuat masyarakat Indonesia lebih aware lagi terhadap bagaimana caranya berinteraksi yang baik dan positif di media sosial itu sendiri kemudian ada juga misalnya dengan melakukan kampanye bijak berinteraksi dengan media sosial kemudian ada ada advokasi publik seperti itu tapi untuk diri sendiri kita mulai juga dari diri sendiri bahwa kita harus memahami bahwa menggunakan atau memproduksi kata-kata kasar dan yang tidak pantas itu akan bisa menyebabkan hal yang negatif kepada orang penerimanya salah satunya adalah cyberbullying sehingga perlu untuk pemahaman bahwa kita sendiri harus memahami bahwa komentar negatif yang kita berikan kepada orang lain itu akan memancing emosi dan kemarahan orang lain sehingga akan menimbulkan hal-hal yang negatif yang lainnya jadi perlu dimulai dari diri sendiri yang bijak dalam hal menggunakan sosial media yang baik dan benar dan menghindari juga yang namanya muatan penghinaan kemudian agar orang juga berkomunikasi dengan kita lebih enak seperti itu karena nanti ketika kita mendapatkan apabila ada yang mendapatkan kata-kata kasar ketika orang tersebut tidak menerima kata kasar tersebut itu bisa menyebabkan pelaporan atau blokir dari akun orang yang menulis kata-kata kasar itu sendiri seperti itu bagi orang yang membacanya lihat sisi positif dan negatifnya kalau misalnya kita melihat bahwa komentar kasar tersebut tidak baik maka abaikan dan jangan ikut melakukan atau menuliskan kata-kata kasar tersebut seperti itu mungkin bisa mewakili Pak Turaihan Aldi jawabannya bagaimana Pak oh iya terima kasih saya kira cukup Pak Turaihan Aldi baik terima kasih Pak atas pertanyaannya dan terima kasih kepada Ibu Diana atas tanggapannya kemudian kita akan mendengarkan dari penanya beruntung kedua yaitu ada Muhammad Irfan apakah Muhammad Irfan sudah bergabung bersama kami oh sepertinya Muhammad Irfan tidak ada oke kita cari lagi oke penanya yang beruntung kedua adalah Ira Ayu Melinda Apakah Ira Ayu Melinda sudah bersama kami selamat pagi Ira Ayu Melinda Ira Ayu Melinda waktu dan empat kami persilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya kepada Ibu Retno Intan Seperti ada kendala di nyal kayaknya tuh si nyal apa baik mungkin bisa dibacakan tanya bagaimana caranya supaya tidak kecanduan HP dan apa efek dari kecanduan HP tersebut sudah bergabung ya dimohon untuk menyalakan mikrofon Mbak Ira Ayu hai hai rayu izin bertanya bagaimana caranya supaya tidak kecanduan handphone dan apa dan apa efeknya dari kecanduan HP tersebut terima kasih banyak Ira atas pertanyaannya jadi ini disini saya lihat berarti untuk Ira untuk yang sudah remaja atau dewasa karena tetap ya walaupun remaja atau dewasa itu punya potensi untuk kecanduan kepada gadget kalau misalnya memang sudah Mas Moderator Mas Alkini kayaknya ada yang ini ya jadi kita tadi pertanyaannya dampaknya apa dan gimana caranya supaya terhindar kalau misalnya sudah remaja dan dewasa berarti sudah bisa membuat prioritas Ira dan untuk teman-teman yang sudah remaja dan yang sudah dewasa khususnya tentu sudah bisa membuat prioritas apa yang harus dilakukan dalam satu hari misalnya gitu apa yang akan dan teman-teman juga sudah bisa membuat planning rencana ke depannya seperti apa kemudian cita-citanya mau jadi apa 5 tahun ke depan kira-kira kita posisinya dimana dengan adanya kemampuan membuat prioritas tersebut nah teman-teman bisa menyaring nantinya tadi saya kan sudah di awal memberitahu bahwa kita bisa mengukur diri kita sendiri apakah kita kecanduan atau tidak tadi saya kan sempat ya men-share ciri-cirinya itu dia menghabiskan banyak waktu misalnya di gadgetnya kemudian kalau gadgetnya diambil disuruh berhenti main gadget dia marah gitu ya terus gelisah kalau gak ada gadget tuh gelisah gak suka bergaul sama orang lain pengennya main hp terus pengennya main game terus di hp misalnya gitu ya terus kemudian terganggu tidur karena orang yang main handphone itu akan terganggu tidurnya ya main hp itu harus berhenti 2 jam sebelum tidur karena kalau enggak otaknya terganggu nah jadi teman-teman bisa melihat sendiri apakah saya ketergantungan atau tidak kalau misalnya memang merasa ketergantungan wah saya memang banyak menghabiskan waktu nih di handphone di gadget maka mulailah membuat prioritas apa yang bisa dilakukan disiplin dengan diri sendiri yang pertama ya jadi batasi waktu jadi berikan aturan yang tegas untuk diri sendiri misalnya saya butuh handphone saya butuh gadget itu untuk belajar nah batasi sampai di sana yaudah ketika selesai belajar lepaskan handphonenya kemudian libatkan aktivitas libatkan diri sendiri dengan aktivitas lain ya jadi misalnya karena kita banyak menghabiskan waktu di rumah maka habiskanlah waktu dengan mengerjakan pekerjaan rumah misalnya bantu orang tua gitu misalnya ya memasak mungkin yang perempuan yang laki-laki mungkin mencuci mobil atau mencuci motor gitu misalnya ya dan segala macam ya jadi libatkan diri dengan aktivitas lain dengan aktivitas outdoor kemudian dengan berbagai aktivitas rumah tangga gitu ya jadi usahakan jangan menghabiskan waktu di gadget kemudian jauhkan diri dari gadget jangan gadget itu taruhnya gawek itu jangan taruh di depan mata gitu ya taruh di tempat lain yang tidak terlihat jadi kita teralihkan pikirannya teralihkan aktivitasnya untuk hal-hal lain yang lebih bermanfaat kemudian dampaknya tadi ya tertanyanya ya Ira ya dampaknya itu ada banyak ya tadi ada kerusakan otak karena kalau kecanduan gadget itu hampir sama bahayanya dengan kecanduan narkoba jadi gadget itu disebut juga narkoba mata bisa otaknya bisa terganggu kalau otaknya sudah terganggu dia kesulitan belajar dia kesulitan berkomunikasi dengan orang lain dia kesulitan berkonsentrasi gitu ya kemudian kesulitan bikin rencana jadi dia nggak bisa bikin planning ke depannya saya mau jadi apa saya mau bagaimana gitu ya jadi dia kesulitan untuk membuat rencana membuat prioritas dan segala macam gitu ya juga kalau udah kecanduan ya gangguan mata karena dia menghabiskan waktu di depan layar kemudian gangguan emosi lebih agresif karena kalau disuruh berhenti main gadget dia marah mungkin itu jawaban saya Ira cukup puas kah mas Alkini bagaimana Mbak Ira sepertinya sudah cukup ya baik terima kasih banyak kepada Mbak Ira atas pertanyaannya dan terima kasih banyak juga kepada Bu Reno atas tanggapannya yang telah diberikan baik kita akan masuk ke penanyaan beruntung yang ketiga kita kita ada Maudi Dea Ananda Maudi Dea Ananda apakah sudah bergabung bersama kami selamat pagi Maudi Dea Ananda seperti itu seperti itu belum baik kita akan ganti penanya beruntungnya penanya beruntungnya adalah Abi Melinda Monetaria apakah Abi Melinda sudah bergabung bersama kami sudah baik selamat pagi Abi Abi akan memberikan pertanyaannya kepada Mas Julianto baik terima kasih kesempatannya kepada Mas Alkindi pertanyaan saya kepada Bapak Julianto adalah sekarang ini banyaknya marak sekali aplikasi-aplikasi yang menawarkan jika kita mendownloadnya itu kita akan dibayar nah tetapi kita untuk melakukan pendaftaran di aplikasi tersebut harus verifikasi identitas seperti misalnya NIK dan identitas lainnya seperti misalnya kita harus menyertakan identitas pendukung seperti SIM dan lain sebagainya pertanyaan saya adalah apakah itu dampaknya untuk identitas kita dan apa tanggapan Bapak Julianto terhadap aplikasi tersebut yang kadang kontennya juga tidak bermanfaat terima kasih oke baik terima kasih pertanyaannya saya akan mencoba menjawab ya banyak sekarang memang sekarang ini banyak banyak sekali aplikasi-aplikasi yang menawarkan akan akan apa namanya ketika kita mendownload kita verifikasi akan dibayar nah disitu kita juga harus berhati-hati artinya apa kita cek dulu apakah benar aplikasi ini apa namanya mempunyai komitmen komitmen untuk menjaga privasi dari konsumennya gitu ya kalau misalnya aplikasi kalau sekarang ini yang banyak kalau misalnya kayak model-model aplikasi yang dompet digital ya kita ambil contoh misalnya Dana atau OVO itu memang apa namanya perusahaan-perusahaan itu menggandeng disuduk capil ya menggandeng apa namanya disuduk capil untuk apa namanya pendataan dari penggunanya gitu artinya apa kalau misalnya kayak misalnya model kayak Dana kita ambil contoh Dana kita tidak memasukkan kita cukup scan nanti otomatis terbaca nah artinya apa disitu memang ada keterkaitan database database dari Dana ya dengan disuduk capil karena memang sudah ada kerjasamanya dan itu memang resmi gitu ya terus kemudian kalau apa namanya aplikasi-aplikasi yang lain-lain tetap kita harus berhati-hati kita tetap harus berhati-hati apalagi kalau misalnya disitu kontennya tidak bermanfaat ya kita buat apa mendownload menggunakan aplikasi tersebut kalau misalnya memang aplikasi itu tidak tidak ada manfaatnya gitu kan tetap kita harus bijak kita harus bijak dalam menggunakan aplikasi terus hindari hindari sebisa mungkin untuk menyebarkan identitas-identitas digital identitas-identitas kita gitu nah itu apa namanya yang bisa kita lakukan untuk menghindari dari apa namanya salah penggunaan yang dikhawatirkan takut disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab jadi itu ya tadi apa lagi tanggapan oh tentang konten tadi ya nah itu tadi artinya apa aplikasi-aplikasi yang kita gunakan biasanya kan gini kita menggunakan aplikasi itu sesuai dengan sesuai dengan kebutuhan kita ya sesuai dengan kebutuhan kita artinya ya kalau misalnya aplikasi itu tidak menguntungkan untuk kita ya ya buat apa kita pakai kan begitu nah mungkin itu ya apa namanya sedikit mungkin bisa membantu jawab gimana Pak baik Pak terima kasih terima kasih Ibu Abime Linda atas pertanyaan dan terima kasih kepada Bapak Julianto atas tanggapannya selanjutnya kita akan masuk ke penanya beruntung yang keempat disini ada Dede Saptadi Putra apakah Dede Saptadi Putra ada pada webinar pagi hari ini ada Pak baik selamat pagi Mas Dede pagi Pak mohon dinyalakan Mas kameranya Mas iya Pak baik terima kasih Mas Dede akan memberikan pertanyaannya kepada Pak Mas Jeffrey baik waktu kami persilahkan oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh izin bertanya moderator sini ini kan tadi kan Bang Jepri nya menyampaikan tentang apa pentingnya media advokasi lalu bagaimana caranya memanfaatkan media media advokasi di masa pandemi saat ini terima kasih terima kasih kita kita lebih maksimal dan lebih mengenai di para netizen tersebut lah misalnya seperti itu tentu kita juga harus memahami bagaimana cara membuat konten yang baik begitu ya bagaimana memaatkan media sosial seperti Instagram yang identik dengan foto dan video pendek satu menit dan juga ada Youtube dan lain sebagainya Facebook seperti itu nah tentu ini melalui langkah SWOT tadi kelebihan kekurangan kekuatan dan kelemahannya tentu ini menjadi sebuah apa ya sebuah poin yang akan menghasilkan solusi seperti ini hubungannya dengan media sosial apapun yang ingin kita sampaikan apapun yang ingin kita narasikan kemas dalam bentuk suatu yang menarik misalnya di Instagram dengan video pendek ataupun pamplet yang itu bisa memberikan suatu suatu pesan pesan moral yang baik mengedukasi menginspirasi masyarakat tentunya mungkin itu Mas Dede ya terima kasih Pak Materi cukup jelas baik terima kasih kalau sudah jelas terima kasih Mas Dede atas pertanyaannya terima kasih Pak Jeffrey atas tanggapannya baik itulah empat penanya beruntung yang ada pada webinar pagi hari ini tapi untuk yang lainnya jangan berkecil hati karena akan ada enam penanya beruntung lainnya juga yang akan kami umumkan di akhir sesi webinar hari ini tapi sebelumnya kita akan berbincang dulu bersama key opinion leader kita Mas Leon Ray Legoh Mas Leon apakah masih bersama kami masih baik Mas gimana Mas tanggapan terhadap pemaparan materi dari para narasumber tadi jadi mengenai internet sehat bisa saya samakan aja kayak di badan kita lah ya di badan kita apa yang kita masukkan dan apa yang kita keluarin mesti itu bergantung kesehatan kita jadi kalau internet apa yang kita download apa yang kita follow itu mesti kita jaga juga jangan sampai banyak kan akun-akun yang khos atau yang suka memberikan komentar-komentar negatif nah itu kalau kita follow seperti kita memasukkan bakteri atau virus ke tubuh kita jadi membuat tubuh kita nggak sehat terus kedua apa yang kita keluarkan yang kita keluarkan apa yang kita posting di sosmed kita juga itu kalau misalnya tidak baik kontennya itu berpengaruh pada orang lain jadi kita seperti menyebarkan bakteri penyakit sama orang lain padahal nah itu kan tidak bagus jadi lebihnya dari internet sehat jadi kita mesti apa yang kita masukkan apa yang kita follow apa yang kita download apa yang kita terima dari orang lain mesti kita saling dulu kalau nggak bagus jangan di ini jangan di follow atau kita pakai kayak kalau sekarang orang pakai masker lah jadi yang bibit penyakit itu nggak masuk kemudian yang kita juga harus jaga apa yang kita keluarkan apa yang keluar dari muruk kita kita jangan menyebarkan penyakit ke orang lain soalnya yang kita mungkin di follow sama banyak orang kalau orang yang follow kita mendengar kita memberikan konten negatif nanti itu berpengaruh sama orang lain kasian nanti mereka jadi sakit seperti itulah nah kalau dari mas Leon atau mungkin dari rumah makan lagu sendiri pernah nggak sih mas nerima sesuatu gitu dari misalnya dari adanya internet ini yang itu juga mengganggu atau mungkin meresahkan juga bagi mas Leon sendiri sering banget apalagi sekarang berkebaran info-info yang mungkin dibilang kurang benar kali ya jadi misalnya info-info kesehatan atau info-info tentang kesehatan di dapur kesehatan makanan gitu banyak orang memberikan info tapi ternyata setelah saya cek ternyata nggak nggak benar juga gitu apa yang di yang di dikabarkan jadi emang ya seperti itu tadi kita mesti filter lagi semua informasi yang masuk gitu terutama sih kalau misalnya saya dalam bidang rumah makan ya itu kesehatan gimana cara masak oh bahan ini berbahaya atau enggak nah kadang informasi itu yang ternyata nggak benar gitu orang hanya men-share men-share aja dari misalnya dari grup whatsapp tanpa melihat lagi kebenarannya gitu hanya sekedar men-share padahal setelah di cek isinya koaks itu yang paling sering baik semoga masyarakat di Indonesia nantinya akan menjadi lebih bijak dan lebih cakep kalian menggunakan media digital khususnya internet ini iya baik terima kasih banyak mas mas Leon terima kasih penyampaian informasinya tadi sangat inspiratif dan bagi teman-teman yang tertarik untuk menyicipi makanan dari RM Leggo ini bisa langsung kontak di instagram ya ya mas iya RM Leggo di Bandung baik terima kasih banyak mas Leon terima kasih semuanya baik tidak perasa kita sudah ada di penghujung acara pada webinar pagi hari ini dari semua rangkaian acara pada webinar hari ini kita dapat memahami bahwa sebagai pengguna media sosial khususnya di era pandemik ini yang dimana kita semakin banyak menggunakan aplikasi-aplikasi maupun sosial media kita harus lebih bijak baik dalam membuat konten ataupun menerima informasi yang ada di internet jadi kita juga harus mohon di mute bagi peserta baik akan saya lanjutkan bahwa kita sebagai pengguna sosial media harus lebih bijak dalam menerima informasi agar informasi mengenai hoax itu tidak kita lanjutkan ke orang-orang lain yang nantinya akan semakin panjang rontutan hoax nya ini dan selain itu pengawasan orang tua menjadi hal yang sangat penting bagi perkembangan anak dalam menguasai media digital dengan adanya aturan yang tegas dan jelas serta adanya keterbukaan dari orang tua terhadap anak baik itu lah sedikit banyaknya kesimpulan dari webinar pada pagi hari ini selanjutnya seperti yang sudah saya janjikan sebelumnya kita akan mengumumkan enam penanya terbaik lainnya yang telah memberikan pertanyaannya pada webinar pagi hari ini enam penanya terbaik tersebut adalah Leili Sartiana Aini Noni Ayu Indrawa Sepiani Riyadu Hovar Nutvilah dan Hakim Selamat bagi para pemenang telah mendapatkan voucher e-money dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Silahkan dinyalakan kameranya Baik Saya ucapkan selamat sekali lagi kepada para pemenang dan dengan diumumkannya enam peserta yang memberikan pertanyaan terbaik ini berarti total sudah ada sepuluh penanya yang beruntung yang digabungkan dengan empat penanya yang telah memberikan pertanyaan pada narasumber dengan demikian kita sudah ada di penghujung acara pada webinar pagi hari ini saya Alkin di Hakim menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini sampai bertemu di webinar selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Literasi Indonesia Makin Cakap Digital Terima kasih bagi para sumber dan terima kasih para key open leader serta seluruh peserta yang telah hadir pada acara pagi ini sampai berhubungan di webinar selanjutnya Terima kasih semuanya Assalamualaikum Assalamualaikum Terima kasih Mas Alkin Assalamualaikum 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 Terima kasih